Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, video kali ini konsepnya amat sangat berbeda dibandingkan dengan video Dekal 8000 yang sudah-sudah. Konsepnya kali ini adalah interview bersama seorang selebgram. Selebgram pun bukan dari Bali. Selebgram itu ada posisi di Jakarta sana, di Bekasi. Saya nggak begitu paham sekali soalnya masalah Jakarta-Bekasi itu ya. Siapa dia? Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin sudah melihat thumbnailnya, sudah kenal. Oh, dia itu. Tapi untuk kawan-kawan yang belum tahu, siapa ya? Nah, pantangin terus video ini sampai habis ya. Karena kebetulan juga, bintang tamu kita kali ini ada seorang YouTuber juga. Jadi ada YouTuber, selebgram juga, diborong semua ya sama dia ya. Nanti kita klik lebih dalam lagi ya, mengenai bintang tamu kita kali ini dan bersama motor kesayangannya. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video pertama. Selamat menonton! Selamat menonton! Ya, kawan-kawan sudah dapat sedikit bayangan ya, sedikit bocoran. Siapa bintang tamu kita kali ini? Ya, dari slide show-nya dan juga sekiras penampakan wajahnya, kawan-kawan udah tahu. Ya, Michelle. Halo, Michelle. Michelle, perkenalin diri dulu. Silakan. Ya, halo Om Surya. Thank you banyak, Om. Udah ngajak kita virtual video ya. Virtual video bareng-bareng. Gue lagi di rumah, gue lagi di Bali. Kita masih bisa komunikasi, masih bisa ngobrol, masih bisa bikin video ini. Semoga makin keren, makin sukses buat Dekal 8000. Ya, sebelumnya nama gue Michelle ya. Michelle Satriadi, biasa dipanggil Michelle. Gue ownernya Nakia. Motor yang belakang gue ini. Ya, gue ini kelahiran tahun 1995 ya. Atau sekarang tepatnya 26 tahun. Gue sudah menikah. Gue hobi motor dari tahun 2017. Masih baru lah, masih anak baru banget. Dari tahun 2017. Terus, untuk Nakia. Nakia juga gue punya dari tahun 2019 ya untuk Nakia ya. Oke, Michelle. Michelle, boleh cerita sedikit nggak nih? Gimana ceritanya, Michelle tuh bisa kenal sama yang namanya Maxi Yamaha. Ya, karena sekitar informasi aja untuk kawan-kawan semua. Michelle ini pernah masuk ke fit-nya Yamaha Indonesia. Ya kan? Nah, di sana diulas tuh si Michelle ini. Terus, Maxi Yamaha apa saja yang sudah pernah Michelle miliki? Monggo, silakan di-sharing. Oke, kalau cerita awal di Maxi Yamaha ya. Cerita awal di Maxi Yamaha itu sebelumnya tahun 2013. 2013, saat 2013, gue udah lulus SMA. Gue bekerja saat itu. Motor gue waktu itu masih motor Matic biasa ya. Belum di kelas Maxi. Di situ gue beli nyicil. Setelah beli nyicil, gue beli nyicil. Setelah beli nyicil, nyokap gue atau bokap gue ngomong, ini temen ada yang over credit NMAX waktu itu. NMAX old ya, kalau sekarang dikenalnya. Ada NMAX old waktu itu. Bokap gue ngomong, udah ambil aja. Buat ganti upgrade lah. Kata-kata dia begitu. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk upgrade ke Yamaha NMAX. Warna merah yang old waktu itu. Nah, di situlah awal kena Maxi Yamaha. Nah, ternyata Maxi Yamaha itu banyak seriesnya kan. Nggak cuma NMAX doang waktu itu. Cuma gue taunya NMAX doang. Singkat cerita, ya itu motor gue modif. Jadilah si brownie ya. Fotonya kayak gini. Udah jadi brownie. Tahun 2019 awal ya. 2019 awal. Jadi gue pake NMAX ini. Dari tahun 2017. Yang tadi gue bilang gue senang main motor. Dari tahun 2017 sampai 2019. Gue pake si brownie NMAX ini. Ternyata pas tahun 2019. Gue pengen banget nih upgrade. Ke XMAX. Nah, di situ gue pengen punya banget XMAX. Akhirnya si brownie yang udah jadi ini gue jual. Gue ganti tumpah tambah sama XMAX. Waktu itu ngambil XMAX second ya. Setelah ngambil XMAX. Perjalanan hampir 4 bulan. Gue memutuskan untuk touring ya. Karena kenapa? Masa punya XMAX nggak touring? Feeling gue atau omongan pertama dalam hati adalah seperti itu. Ternyata pas ketika touring. Gue waktu itu touring sama Mas Eko. Dan Bila. Gue touring ke Jogja. Itu touring pertama. Paling jauh gue ya. Akhirnya gue touring ke Jogja. Mampir ke Pangandaran dulu. Jadi Bekasi, Bandung, Pangandaran. Baru Jogja. Nah, setelah sebelum sampe di Jogja. Tepatnya di Dendels. Gue ada crash pake XMAX gue. Di situ gue nggak sadar diri. Bukan nggak sadar diri ya. Gue nggak inget apa-apa. Cuma diri gue sadar. Kata Mas Eko sama Bila. Cuma dari jam setengah 2 siang. Sampai jam 7 malam. Gue nggak inget apa-apa. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa liat video gue ya. Video kedua gue di YouTube channel gue. Nah, itu ada detail gue crash seperti apa. Singkat cerita, setelah crash. XMAX ini dijual. Nah, itu bingung mau milih motor apa lagi. Karena masih agak sedikit trauma. Sebulan setelahnya baru gue beli. Memutuskan untuk kayaknya Aerox aja deh. Aerox Old gitu. Dulu kan karena belum ada NMAX New ya. Jadinya gue lebih memilih untuk Aerox Old. Eh, ya Aerox Old. Kenapa nggak leksi? Karena gue nggak suka bodinya terlalu kecil waktu itu. Ya, akhirnya gue memilih Aerox. Sebagai pelabuhan selanjutnya keluarga Yamaha ini. Memilih Aerox tahun 2019. Berarti ya 2019 habis sebarang lah. Nah, jadilah kayak belakang ini. Upgrade, upgrade, upgrade. Ada yang dari warna abu-abu. Sampai berubah jadi warna E ini. Jadi, ada 2 kali ganti warna doang sih sebenarnya. Ini gue suka banget sih. Nggak tau ini bakal ganti warna lagi atau enggak. Cuma menurut gue udah cukup. Gitu. Nah, terus begini. Apa alasan Michelle memilih Maxi Yamaha itu? Alasan kenapa memilih Maxi Yamaha? Ya, bentuknya enak banget buat dimodif. Temennya banyak, banyak yang pake. Itu sih kayaknya iya. Karena pas 2017 itu kerasa banget pas pake NMAX ya. Itu temennya banyak banget. Dari seluruh daerah mungkin ada. Jadinya, yaudah banyak banget temen yang bisa saling sharing, saling ngasih racun gitu-gitu. Dealer Yamaha udah pasti banyak. Service iman aja ada. Temennya banyak. Jadi, ya gue ngerasa gue punya banyak temen aja gitu loh. Michelle kan sudah lama nih ya. Sama Nakia kan? Sudah lama sama Nakia. Sudah pernah riding kesana, kemari ya. Nah, ada cerita yang berkesan nggak hingga saat ini? Berwaktu saat bersama Nakia. Cerita seru bersama Nakia. Sejauh ini cerita paling seru ya. Alhamdulillah banget. Kalau memang yang udah ngikutin gue dari lama. Ya, gue berkat Nakia atau berkat Aerox ini, gue jadi bisa dikenal lebih banyak orang ya. Bisa mengeksplorasi gaya modif gue ke motor ini. Jadinya gue dikenal banyak orang. Gue punya banyak temen. Di mana-mana ada yang nemenin. Jadi, ke daerah mana-daerah mana ada yang nemuin. Itu sebenarnya pride buat diri gue sendiri. Plus, makasih juga buat temen-temen yang udah sharing dan caring ya. Jadi, ketika kita ke daerah mana, ya gue punya temen di situ. Ya, jadinya... Ya, ini cerita bahagianya. Gue punya Aerox, temen gue banyak. Itu sih. Oh ya, di bulan Desember 2020 kemarin kan, misal sempat ke Bali tuh, ya kan. Kita sempat ketemu ya, di salah satu pusat restoran Cepat Saji, di daerah Kebuiwo sana. Jadi, misal itu bikin riding. Ya, ride di Bali. Bersama Nakia loh. Bukan pakai motor lain ya. Bersama Nakia riding di Bali. Terus, keliling dah. Keliling Bali saat itu ya. Nah, boleh tahu nggak, ada nggak bedanya riding bersama kawan-kawan di Bali dan juga riding bersama kawan-kawan di Jakarta sama. Ya, kemarin bulan Desember ya, gue sempat ke Bali sama Mas Eko. Cuma Mas Eko itu hampir bersebelas orang kalau nggak salah. Cuma 8-nya riding, 3-nya towing. Nah, gue termasuk yang towing ya. Karena menurut gue pribadi, ketika kalian ngerasa diri kalian belum siap, ya baiknya ambil langkah yang memang menurut kalian siap. Jadi, maksud gue, gue semenjak ketelakaan Jogja kemarin, atau crash Jogja kemarin ya, gue belum siap untuk touring jauh lagi. Jadi, gue memutuskan untuk ambil towing. Nah, sampai towing, sampai Banyuwangi. Di Banyuwangi, gue riding ke Bali. Nah, di Bali itu, ya kalian tahu sendiri ya, pemandangannya asik banget. Itu salah satu mimpi gue bisa, buat bisa riding di sana ya. Akhirnya kesampaian juga, akhir tahun kemarin, ya gue bisa riding di sana sama temen-temen Bali. Jadi, awalnya temen Bali itu kenal dari mana, ya gue, yang tadi gue bilang, Main Maxi itu banyak temennya. Jadi, pas diaman NMAX, gue kenal sama namanya Made Ardika, atau Instagramnya atiam__ardika, ya. Nah, Dika ini, atau beli Dika ini adalah, menurut gue, best friend gue di Bali ya. Jadi, awalnya gue kenal dia cuma hanya sebagai temen online aja. Temen-temen DM di Instagram, temen sharing masalah NMAX, gitu kan. Nah, setelah sharing masalah NMAX, gue bilang, NMAX dia tau, XMAX dia tau, Aerox tau, dia bilang ya kapan-kapan main ke Bali, pas jaman masih di NMAX, gitu. Akhirnya, baru kesampaian pas Aerox kemarin, gue bisa bawa motor. Sebelumnya ada, pergi, cuma sendiri ya, gue sama calon istri gue, waktu itu sekarang udah jadi istri gue, atau pacar gue lah ya, waktu itu. Gue pernah main ke Bali, ketemu Dika juga. Gue sempet sewa motor Ducati di sana, ketemu sama Dika pertama kali, dan ngerasanya, jilain ini orang best friend banget. Orangnya, ternyata orang Bali itu friendly banget, jadinya ya gue nyaman, waktu itu masih sama Dika, sama Kupit. Pas kemarin Aerox, ternyata temennya makin banyak lagi, temen-temennya Dika yang dikenalin sama gue. Ya akhirnya, gue ngerasa feeling, ya gue banyak temen aja di Bali. Kalau untuk suasana rearing di Bali kan, udah gak usah ditanyain lagi ya, guys. Suasannya tuh emang enak banget, kalian mau cari laut ada, mau cari hutan ada, jadinya ya, gue seminggu kemarin sana, gue ngerasa kurang puas gitu, masih banyak lagi tempat yang masih di-explore. Gue juga banyak bikin vlog di sana, dan memang, ya gue happy aja sih, riding di Bali. Ya semoga aja, gue bisa riding lagi di Bali, dan, apa ya, kalau memang temen-temen punya rekomendasi, tempat kerja di Bali, yang bisa gue kerja di sana, ya kita bisa sharing-sharing lah ya di DM. Gue juga, salah satu mimpi gue ya, ini mimpi atau imajinasi ya, gue gak tau ya, gue bisa kerja di sana, bisa tinggal di sana sama istri anak gue, ya semoga aja bisa telah sana. asal ada kerjaan yang memang mumpuni banget, untuk menjalani hidup lah, gitu. Pokoknya ya, Bali menurut gue berkesan banget lah. Kalau untuk dari gaya ridingnya sendiri, atau kesan-pesannya, tadi kan kesan-pesan udah ya, untuk gaya ridingnya sendiri, ya gue suka gak jauh beda sih ya, sama Jakarta, maksudnya ya, kadang kalau jalan kosong kita speeding, kita ketawa-tawa, ngoproli interkom, sharing-sharing, ya gue senang aja, intinya gak jauh beda sih, anak motor, pasti kan culture-nya sama ya, pasti jokes-nya juga hampir sama, jadinya nyambung-nyambung aja gitu, walaupun, gue agak, gue tuh orangnya suka, gampang beradaptasi dengan, intonasi seseorang ya, jadi kalau gue main ke Bandung, ya intonasi gue seperti, orang Sunda, kalau misalnya ke Bali ya, kayak orang-orang Bali ya, gue suka aja sih, belajar intonasi, belajar culture itu gue happy banget, apalagi dengan anak motor, teman-teman gue banyak banget. Oh jadi, jadi sebenarnya gak ada begitu banyak beda berarti ya, saat Reading J Bali, ataupun di Jakarta ya, oh oke oke, siap, siap, siap. Nah terus, selama bersama Nakia ini juga kan, masih ada harapan-harapan yang ingin dicapai ya kan, atau mungkin ada yang sesuatu yang masih, ingin diwujudkan. Next plan yang diwujudkan bersama Nakia ya, ya gue mungkin untuk sekarang, untuk modifnya sendiri, gue masih belum mikir banyak-banyak lagi, untuk tampilan menurut gue sudah cukup ya, gue tuh pengen, sebenarnya ini masih wacana juga, gue tuh pengen kayak, pengen bore up dia, cuma gue masih, pertama belum ada budgetnya, kedua sekarang gue sudah punya istri, sudah banyak pikiran yang harus dipikirkan, jadi gak bisa asal, ada duit, modif motor, ada duit, modif motor, ada duit, modif motor, itu juga udah gak bisa kayak gitu, jadi memang harus ada pertimbangan lah, sebenarnya, next plan buat Nakia ya, sebenarnya gue sekarang adalah, untuk masalah modif per modif, ya gue pengen bore up tadi, kalau misalnya, itu gak kesampaian ya, gue pengen jalan-jalan ke tempat-tempat, yang kayak misalnya ke Bali, atau gue pengen sekarang ke Lombok, gue pengen ke tempat-tempat gitu lah, intinya touring-touring jauh, yang memang, berpotensi nambah temen lah, karena kan, menurut gue ya, banyak temen ya pasti banyak rejeki, banyak ketika ada apa-apa, kita bisa dibantuin, kita bisa saling sharing gitu, intinya, intinya kayak gitu lah, ya satu lagi ya, buat temen-temen anak motor, menurut gue, kita gak perlu lah, drama-drama sana-sini, ya menurut gue, anak motor itu, harusnya bisa jadi satu, bisa jadi best friend banget, bisa saling bantu satu sama lain, ya gitu, sebelumnya, makasih banyak, buat Om Surya, udah kita bisa bikin video bareng seperti ini, semoga, ya bisa terinspirasi ya, gak terinspirasi aja, kita bisa temenan, gak cuma temenan online aja, walaupun awalnya hanya temenan online aja, gitu, lagi terima kasih Om Surya, sukses selalu buat kalian semua, thank you Om, terima kasih banyak, terima kasih banyak atas waktunya, ya terima kasih, sudah boleh diganggu ya, itu dia tadi, misal, beserta Nakia, ya, sudah kita korek-korek tadi ceritanya, oke, nah, semoga bisa menginspirasi kawan-kawan, semoga bisa menghibur kawan-kawan semua, jangan lupa, jangan lupa, di like, share, komen, dan di subscribe channel Dekalapanribu, kita ketemu lagi nanti di video mendatang, terima kasih, have a next day, bye-bye, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,